Halo semuanya, menjel menheren, guntar, menebise, bonjour, apa kabar anda siang ini, selamat siang, hari ini hari Sabtu, Sabtu ke-2, Sabtu ke-3, mohon maaf, di bulan Maret 2019, hari ini hari Sabtu 16 Maret 2019, di belakang situ lagi nonton Euronews, karena saya lagi lihat channel Aljazeera-nya lagi gak bisa diakses, gitu, maksudnya live streamnya Aljazeera lagi gak bisa diakses, gitu, soalnya mungkin lagi ada sedikit problem, but, it's gonna be alright ya, as soon as possible, gitu ya. Sekarang gini aja ya, saya pengen buat konten yang menarik, dan silahkan anda berkomentar di bawah, tapi tentu harus saya approve dulu ya, soalnya takutnya malah ada ujaran kebencian, ada narasi-narasi kebencian yang tidak saya mau untuk dikencangkan lagi ya. Kita sudah cukup dengan narasi kebencian yang berujung pada penembakan matematik, penembakan besar di New Zealand, dan tentunya saya berharap kejadian seperti ini tidak boleh lagi terjadi, dan cukup satu kali ini aja terjadinya. Tidak boleh lagi terjadi di kemudian hari, ya, makanya sekarang kita mengencangkan narasi damai aja, mengencangkan narasi politics of love, compassionate, and peace. Politik, politik penuh cinta, kasih sayang, dan perdamaian, itu tugas kita sekarang, ya. Kalau kita mengumbar ujaran kebencian, ya, apa artinya, apa bedanya kita dengan yang selama ini kerap mengencangkan narasi politik kebencian kepada golongan tertentu, ya. Oke, sekarang kita buat konten yang menarik. Kenapa banyak orang Indonesia itu nggak begitu senang dengan mempelajari bahasa asing? Padahal di jaman globalisasi seperti ini, teman-teman, belajar bahasa asing itu penting, dan bahkan itu termasuk keterampilan yang paling utama yang harus dimiliki di era globalisasi, di era milenial, di era industri 4.0, seperti sekarang ini. Di mana dunia yang tadinya berbatas banget, ya, misalnya Indonesia dengan Singapura batasnya, ya, itulah. Kita terbang dari Jakarta ke Singapura, mungkin hanya sekitar 1 jam atau 2 jam, dan kemudian kita dibatasi juga dengan jarak, ya, dibatasi juga dengan jarak yang sangat jauh, ya. Misalnya dari Jakarta ke London yang kita perjalanannya itu sekitar 14 sampai dengan 15 jam, namun sekarang dunia itu seakan semakin sempit dan semakin terhubung satu sama lain, gitu. Nah, inilah yang dimiliki oleh, yang inilah jaman milenial seperti sekarang ini. Apalagi, ya, saya harus ngomong jujur kepada teman-teman bahwa Bapak Presiden Jokowi ini banyak mengundang investor asing, banyak mengundang turis asing untuk mengunjungi Indonesia, ya kan. Dan tentunya Kementerian Pariwisata juga berusaha sedemikian rupa untuk bagaimana caranya meningkatkan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Karena ini memenuhi target 10 juta Wisman dalam setahun, dan memang sulit untuk dicapainya. Karena faktor yang akan kita bahas pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, ya, yaitu mengapa orang Indonesia kok sangat nggak begitu senang, ya, tidak senang belajar bahasa asing. Tapi, saya perlu sampaikan sekali lagi bahwa sebagus-bagusnya Anda berbahasa asing, ya, jangan lupakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah Anda. Itu aja yang paling penting. Jadi, seimbang, ya, bahasa Indonesia tetap lancar, bahasa daerah Anda tetap lancar, bahasa asing juga lancar. Jangan seperti saya, bahasa daerah saya nggak bisa sama sekali, hanya bisa dikit-dikit doang. Oke? Nah, sekarang kita cari reason-nya dulu. Penyebabnya, alasan kenapa orang Indonesia itu kemampuan bahasa Inggrisnya masih rendah, atau istilahnya itu tidak berminat, ya, belajar bahasa asing, ya. Pertama, bahwa kita harus perlu sampaikan lagi, bahwa kita ini nggak berteman dengan buku. Dengan buku apapun, kita nggak berteman. Kita bertemannya dengan televisi, dengan internet, terutama dengan media sosial. Itu yang kita jadikan teman-teman membaca. Tapi kita nggak berteman dengan buku. Ya, orang Indonesia ini kan penyakitnya adalah males baca. Ya, saya bilang sederhananya aja, nggak mau berteman dengan buku, ya, bermusuhan dengan buku bacaan, gitu. Nah, dalam satu kesempatan saya pernah sampaikan, bahwa kalau ingin jago bahasa Inggrisnya itu, saran dari saya lebih bagus kalau kita berteman dengan kamus. Berteman dengan kamus bahasa Inggris. Artinya, memperkaya kosa kata itu dengan bahasa Inggris, memperkaya kosa kata bahasa Inggris kita itu dengan kamus. Tapi jangan sampai seperti teman kita, ya kan, Pak Endul. Pak Endul ini oke lah kita bilang bahasa Inggrisnya oke, bahasa Inggrisnya bagus, atau bahasa Inggrisnya, ya, at least dia menunjukkan dia bisa lah. Tapi kalau ingin saya sampaikan bahwa, Pak Endul ini bahasa Inggrisnya hanya akal-akalan dia aja, hanya entertain, hanya untuk menghibur orang. Dan memang kalau secara etika, secara manner, pelafalannya, grammarnya, itu tidak sopan. Bagi saya yang orang Inggris. Itu tidak sopan. Jadi, janganlah kita mengidolakan orang yang terlalu banyak mengada-ngada lah. Tapi, lebih baik kita mengidolakan orang yang tampil apa adanya. Itu aja sih, dari saya. Nah, kemudian, selain kita nggak berteman dengan kamus, ya, meskipun orang Indonesia itu sulit belajar bahasa Inggris di sekolah selama 12 tahun, bertahun-tahun, masih belum tetap bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lancar. Apalagi bila diaplikasikan dalam dunia kerja, hanya sedikit sekali orang yang mampu berkomunikasi secara lancar dan menggunakannya dalam dunia kerja. Apa penyebabnya? Penyebab yang pertama adalah karena tidak adanya pembiasaan untuk berbicara dengan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Anda tahu peribahasa ala biasa karena terbiasa. Kalau kita udah bisa, kita perlu membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Inggris setiap hari, dalam kehidupan sehari-hari. Supaya nggak hilang. Karena bahasa ini lifelong skill. Ini keterampilan, bukan science. Kalau ilmu pengetahuan, kita tahu. Tapi nggak berapa lama kemudian, kita lupa. Tapi kalau bahasa ini keterampilan, yang harus diasah. Bagaimana cara mengasah keterampilan berbahasa Inggris? Dibiasakan. Harus dibiasakan. Pembiasanya bagaimana? Pernah saya bilang di episode pertama, English word jekos. Itu adalah, kita cari mitra, teman bicara, yang bahasa Inggrisnya jago, tapi tanpa menghakimi. Kalau bahasa Inggris kamu salah. Atau bahasa Inggris kamu, mungkin ada beberapa yang kurang tepat. Baik pronunciation-nya, gramarnya, pilihan katanya, pilihan kalimatnya, barangkali ada yang kurang tepat. Kamu koreksi. Bukan menghakimi. Pada umumnya, hanya generasi, walaupun saat ini semakin banyak orang asing yang datang ke Indonesia, tapi sebagian sudah kembali ke negaranya. Pada umumnya, hanya generasi muda yang berbahasa Inggris dengan baik, walaupun tidak semuanya. Sekitar 3 per 4 dari anak muda Indonesia hanya mengerti bahasa Inggris dasar. Fakta. Karena mereka berasumsi, hanya akan menghabiskan sisa hidup mereka di Indonesia. Untuk itu, orang Indonesia lebih nyaman berbicara dengan bahasa ibu mereka. Nah, ini yang ini ada kaitannya dengan yang saya dapat dari situs yang lain. Kenapa kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia masih rendah? Ya, frase yang terakhir tadi, saya ulangi sekali lagi. Sekitar 3 per 4 dari anak muda Indonesia hanya mengerti bahasa Inggris dasar. Karena mereka hanya berasumsi, mereka berasumsi hanya akan menghabiskan sisa hidup mereka di Indonesia. Untuk itu, orang Indonesia lebih nyaman berbicara dengan bahasa ibu mereka. Nah, ini ada kaitannya dengan yang ada di sini. Yang pertama adalah faktor malas. Faktor malas kurang percaya diri dan kurang motivasi diri. Tapi yang asumsi bahwa sebagian dari anak muda kita hanya akan menghabiskan hidupnya di Indonesia, itu faktor yang pertama tadi. Faktor malas. Yang seakan sudah menjadi mengakar, budaya yang mengakar di dalam diri orang Indonesia. Masyarakat Indonesia biasa ingin kerja sedikit, tapi ingin hasil lebih. Padahal kita tahu bahwa apa yang dihasilkan harus dijalan dengan usaha yang telah dilakukan seorang. Ini menjadi gendala besar untuk orang Indonesia bersaing dengan orang asing yang suka bekerja keras. Hal ini terjadi ketika mereka mencoba belajar bahasa Inggris, karena ketika mereka menemukan kata yang sulit sedikit saja, rasa belajar untuk belajar kandibu dan inilah yang menyebabkan kemampuan mereka tidak bertambah sedikit pun. Ditambah lagi dengan kurangnya rasa kurang motivasi. Asumsinya kan menghabiskan sebagian sisa hidupnya di Indonesia. Tradisi menerima apa adanya adalah satu hal utama menjadi penghambat orang Indonesia raya untuk maju. Ini karena mereka menerapkan budaya tersebut juga untuk hal-hal yang seharusnya menjadi jalan untuk meraih kesuksesan. Nah ini juga berlaku untuk hal yang lain. Mereka ingin kaya tapi tidak mau usaha. Pengen kaya tapi tidak ada motivasi dan semangat untuk mencapai ke sana. Motivasi dalam diri untuk mahir berbahasa Inggris ini juga sangat kurang. Sehingga bagi orang Indonesia, bahasa nasional negara ini saja sudah cukup karena mereka tidak mempunyai keinginan untuk menjelajah dunia atau berhadapan dengan orang asing. Fakta berbicara saudara bahwa sentimen anti-Tiongkok, sentimen anti-asing di Indonesia ini masih tinggi. Makanya mereka kayak seperti males berhadapan dengan orang asing. Asumsi mereka adalah invader, penjajah, invader, agresor, penjajah, dan seterusnya. Padahal kalau ketemu bule, ini saya mohon maaf layak dan batin ya. Seringkali saya ketemu orang Indonesia, ketemu sama orang bule, paling sering ngapain? Kalau untuk pelajar biasanya melatih kemampuan conversation-nya. Buat saya tidak masalah, karena saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Saya kadang jadi narasumbernya dan kadang saya yang melakukan tugas conversation itu. Untuk saya sendiri ya. Walaupun saya berbeda dengan yang mereka. Tapi kalau saya mengibutnya sebagai small talk, pembicaraan kecil-kecilan. Karena itu dalam waktu yang singkat. Karena kalau full talk, big talk, itu butuh waktu yang cukup lama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu biasa menanyakan hal-hal yang pertama tuh yang biasa dulu. Yang kedua baru hal yang agak serius. Seperti masalah dalam negerinya. Atau gimana. Beberapa orang yang saya wawancara, saya tanya masalah Trump dan Brexit. Dan mereka menyatakan tidak setuju dengan ini. Nah, kemudian ini kayak seperti apa ya? Orang jadi seperti banyak kalimat. Mampu doa amat. Gue lebih cinta Indonesia ya kan. Jadi gak mau membuka. Ibaratnya kita buka buku nih. Kita cuma stuck di satu halaman. Dan gak mau membuka halaman yang lain. Padahal kitab suci Al-Quran mengajarkan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ya kan. bahwa sesungguhnya kita diciptakan berbeda-beda untuk saling berbeda-beda bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi ini sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Lalu saya main clip on you, main siaranku, main halus dari Indonesia. Itu saya pakai English. Tapi saya berapa kali dibilang soal Inggris lah. Dia gak ngerti. Dia tahu apa. Kok gak ngerti sih kamu gitu ya. Kamu jangan-jangan ini apa segala macem. Saya kalau orang Indonesia ngomong pakai bahasa Indonesia itu saya ngerti. Cuma saya responnya dalam bahasa Inggris. Bukannya saya nge-prank loh. Enggak, saya gak nge-prank. Dan juga bukan ngetes. Begini nih. Pertama, saya ini kan cadel dalam bahasa Indonesia. Dan makin lama, saya itu makin seperti gak nyaman berbicara dengan bahasa Indonesia. Apalagi saya di-labeli mama saya, saya ini gak ngerti bahasa Indonesia. Ya kan? Ya sudah, saya bilang. Mau bagaimanapun itu, saya lebih nyaman bicara Inggris dong. Di luar. Itu tolong hargai gitu. Ya. Tolong dihargai. Orang Indonesia dikenal sebagai orang yang memiliki budaya malu yang cukup tinggi. Gak enakan lah istilahnya. Kalau gak orang sini bilangnya. Sebenarnya budaya ini cukup baik bila diterapkan untuk hal yang tidak baik. Tetapi jika melakukan sesuatu untuk lebih baik juga malu dan tidak pede, bagaimana mungkin masyarakat di Indonesia ini akan maju dan mampu bersaing di dunia internasional. Biasanya mereka yang mau belajar bahasa Inggris menjadi terkendala karena tidak mau melatihnya di depan orang lain. Karena tidak percaya diri dalam pengucapan. Nah itu tadi, judging tadi. Kamu takut dihakimi, takut dibilang, takut salah. Yang ketiga, yang ketiga takut dibilang sok Inggris, sok bule, bule kawe, dan seterusnya. Ini yang menyebabkan kemampuan mereka hanya dipendang untuk diri mereka sendiri. Dan yang terakhir ada faktor lain adalah banyak beragam acara yang ditayangkan di online dan televisi yang kadang-kadang gak baik, kadang... Ya itulah. Dan yang paling parah lagi, orang Indonesia mudah sekali meniru tayangan yang ada di media dan tidak peduli, baik buruknya tidak akan diperoleh. Ini penyebab lainnya adalah bangsa Indonesia tidak lama secara historical bangsa Indonesia ini tidak dijajah oleh Inggris dalam waktu yang lama. Tidak seperti Malaysia dan India yang dijajah oleh Inggris dan pernah mewajibkan warga negaranya berbahasa Inggris dan akibatnya sekarang menjadi bahasa kedua di sana, apalagi di Singapura bahasa Inggris jadi bahasa yang bahasa kerja di sana. Tapi yang aneh ya, bangsa Indonesia pernah dijajah sama Belanda tiga setengah abad, tapi gak banyak orang Indonesia yang bisa bahasa Belanda. Heran kan? Gitu. Biasanya orang asing yang bekerja di perusahaan Indonesia memiliki posisi yang tinggi, jadi mereka jarang bertemu dengan orang Indonesia di dunia kerja bagi berkomunikasi secara intens dan bertukar ide. Nah yang ini kata teman saya, Teguh Li, ini cenderung membentuk, mengkotak-kotakkan diri dengan membentuk komunitas baru. Komunitas yang elitis lah istilahnya. Bahasa asing yang populer untuk sekarang adalah bahasa Jepang, Korea, Mandarin, Perancis, Jerman, Spanyol, dan seterusnya. Bahasa Arab juga ya. Bahasa-bahasa tersebut tidak dipelajari di sekolah, namun orang Indonesia biasanya hanya mempelajarinya karena merasa tertarik. Kita tahu, para K-Poper, para penggemar K-Pop akan mempelajari bahasa Korea, supaya lebih paham akan ucapan yang di drama Korea, lagu Korea, dan berharap satu hari bisa ke Korea Selatan. Ketemu dengan artis idolanya. Nah sama dengan saya yang berlakangan ini belajar bahasa Jepang, bukan karena saya penyuka anime, tidak. Tapi karena memang saya ada rencana untuk tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama. Makanya saya tertarik dengan Jepang itu dari dulu, dari sejak zaman saya main PS Jet Dego. Game PlayStation Jet Dego. Pesawat terbang itu. Jauh. Ya kan? Ya, saya bisa bahasa Jepang sedikit-sedikit basicnya doang. Ya, tapi tidak untuk Ike, 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 Kimo, Cintar. Kalau saya misalnya bikin video Omey TV prank pakai bahasa Jepang, ujung-ujungnya lu taunya cuma bahasa-bahasa yang mohon maaf ya, bahasa bokep. Ya, J-A-V, N-T-A-I, Ike, 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 Kimo, Citu feeling good. Sebenarnya artinya bagus ya. Ike, 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 Kimo, Citu feeling good. Tapi itu sebenarnya bahasa yang digunakan dalam film bokep Jepang. Jadi jorok. Ini yang saya gak mau. Kayak gitu. Kalau you mau belajar bahasa itu belajarlah dengan serius. Jangan main-main. Nah, sama juga orang yang belajar bahasa Perancis mungkin ada motivasi pengen kesana dan seterusnya. Kebanyakan dari nah ini penyakitnya kebanyakan dari masyarakat-masyarakat Indonesia tidak terlalu suka mempelajari bahasa asing karena sulit dan harus benar-benar berinteraksi dengan orang asing supaya mereka bisa menggunakannya dengan lancar. nah ini penyakit saya bilang ini namanya penyakit xenophobia phobia terhadap orang asing dan phobia juga terhadap sesuatu yang asing gitu loh makanya disebutnya xenophobia afraid of something or someone strange gitu ini yang terjadi di di Indonesia ini ini tentu tidak boleh sampai terjadi makanya kemarin itu kan sampai Bapak Presiden Jokowi kecewa sama Raja Salman udah dijamu dengan sebaik mungkin eh malah investasi besarnya berharap investasi besar di Indonesia malah justru berinvestasi besar-besaran di Tiongkok kenapa kata netizen ya selama masyarakat Indonesia masih rasis masih xenophobia masih sulit dipercaya untuk bisa welcome investasi dari asing yang besar yang gak bakal kejadian gitu asumsinya banyak orang-orang Indonesia yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut pergi ke Eropa membutuhkan BMSR sedangkan pendapatan perkapita kita kecil untuk misalnya program 2 minggu hingga tahunan untuk bisa bahasa Perancis mahal terlebih ketika sampai di Indonesia bahasa tersebut tidak digunakan karena gak banyak orang ngerti sama aja kayak kita misalnya ikut program pelancaran bahasa Inggris di Oxford di Cambridge di seterusnya sampai di Indonesia dipakai gak bahasa Inggris gak dipakai tetap aja lu akan ngomong bahasa Indonesia sama keluarga lu sama temen-temen lu sama sahabat-sahabat lu itu aja kalau orang tuanya membiasakan pakai bahasa Inggris it helps a lot tapi kalau lu berhadapan dengan masyarakat you pakai bahasa Inggris dijamin orang pada bengong kenapa kagak pada ngerti masalahnya gitu dan itu untuk memfasihkan bahasa Inggris selama berminggu-minggu bahkan hingga bertahun-tahun itu juga biayanya mahal kebanyakan orang Indonesia mau mengeluarkan bayi uang untuk melakukan perjalanan ibadah ke Arab Saudi muslim ya umroh dan haji atau Israel bagi kristiani berkunjung ke Jerusalem tetapi mereka tidak pernah tertarik untuk mempelajari bahasanya mungkin orang muslim belajar bahasa Arab tapi hanya untuk membaca Al-Quran dan memahami hadis suhai tapi tidak untuk digunakan sehari-hari jadi pada dasarnya kebaikan orang Indonesia tidak suka mempelajari bahasa asing ya karena asumsi yang pertama males males untuk membiasakan yang kedua udah pasti kena judge kalau kita pakai udah pasti kena penilaian yang negatif kamu sok Inggris lo sok Arab lo sok Cina lo sok Jepang lo dan seterusnya dan kadang-kadang kalau bahasa Inggris orang ngomongnya mohon maaf ya kasar bahasa-bahasa yang kasar yang keluar kalau bahasa Jepang Ike Kimochi kalau bahasa Inggris ya you tau sendirilah apa apa aja bahasanya dan seringkali dijadikan bercandaan gitu orang Indonesia hanya akan mampu menguasai bahasa Inggris apabila semua masyarakat dan juga bahasa asing yang lain menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari hal ini perlu dukungan dari pemerintah agar semua warganya mempunyai keinginan untuk mempelajari bahasa internasional dan membiasakan diri untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari gitu nah tapi saya boleh gak menutup ini dengan saya ingin menyampaikan sesuatu ya di Bandung itu di Bandung itu dulu ada kebijakan setiap Kamis setiap Kamis itu apa mewajibkan para pegawainya berbahasa Inggris setiap hari Kamis ya kan dan kemudian hilang gitu nah baru-baru ini Pemkot Bandung membuat yang namanya Capetang ya kan Capetang itu conversation with people in English berbicara dengan orang dengan bahasa Inggris ya kan melihat kan kayaknya untuk ngobrol bahasa Inggris sudah mulai berkurang makanya mas kota Bandung bikin Capetang biar orang mulai lagi ngobrol pakai bahasa Inggris setiap hari Kamis karena mudah mulai menghilangkan mudah mulai berkurang gitu nah tapi saya bilang mau itu Capetang mau itu Kamis Inggris saya mohon maaf sekali ya selama tidak di diberi dukungan oleh pemerintah tidak tidak ada pembiasaannya dari pemerintah dan saya juga harus jujur mengakui bahwa Bapak Presiden Jokowi bahasa Inggrisnya ancur-ancuran gak akan bisa belum lagi ada undang-undang yang undang-undang tentang bahasa tahun 2009 undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang menggunakan bahasa Inggris dalam forum yang bersifat nasional di Indonesia kemarin debat wacana debat dengan bahasa Inggris diprotes ini saya gak suka makanya saya kemarin bikin tanggepan saya in favor of it janganlah pakai asumsi gak semua orang Indonesia ngerti bahasa Inggris atau gimana karena memang targetnya perbeda targetnya ini perbeda targetnya harus meyakinkan pemilih yang jago bahasa Inggrisnya mana bahasa Inggris yang terbaik pasti akan dipilih dan pola dukungan pasti akan berubah orang gak akan buta nih misalnya mendukung Jokowi Amin membabi buta dua-duanya ya ma'ruf gak bisa bahasa Inggris Pak Jokowi bahasa Inggrisnya aur-auran ancor-ancoran Pak Prabowo Pak Sandi Uno bahasa Inggrisnya jago casciscus cascos karena mereka didikan luar jadi mereka tahu bibit-bebet bobotnya dan saya setuju dengan penggunaan bahasa Inggris dan tes baca Al-Quran itu untuk kita cari tahu seberapa bagus bibit-bebet bobot dari Jokowi Amin maupun Prabowo Sandi itu bagus saya tidak keberatan yang satu keberatan debat debat presbuk bahasa Inggris yang satu lagi keberatan dengan tes baca Al-Quran jadi ya kita publik ini makin dibodohi dengan hal yang seperti itu makanya saya bilang sudah lah jangan 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 munafik kita ini tentu bahasa Inggris perlu untuk bisa berkelana dalam dunia internasional ya kan tapi jangan lupa bahasa Indonesia dan bahasa daerah jangan sampai dilupakan itu aja pesan saya dan jangan ragu jangan males untuk belajar yang dibutuhkan oleh Anda itu adalah cara belajar yang menyenangkan yang gak terlalu bikin Anda pusing dan mitra teman bicara untuk Anda berlatih bahasa Inggris teman bicara untuk melatih Anda membiasakan diri dengan bahasa Inggris itu yang susah kan untuk membiasakannya itu nah cari dong siapa yang bahasa Inggrisnya jago kemudian jadikan dia mitra sampai Anda lancar betul bahasa Inggrisnya kalau salah dikoreksi bukan diakin ya itu dan kesimpulannya dari saya banyak orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris atau nggak bisa bahasa asli yang lain karena asumsinya mereka hanya akan menghabiskan hidup sampai matinya di Indonesia yang kedua males males yang ketiga takut di judge dengan penilaian yang negatif tentu harus kita hindari tiga ini harus bagaimana caranya membangkitkan kepercayaan diri adalah dengan membiasakan dan mendukung mereka yang jago bahasa Inggrisnya jangan kalau orang bahasa Inggris jago kamu bully nggak boleh nggak boleh harus didukung harus dibantu gimana biar lebih lancar lagi kali aja ini orang bisa potensial untuk dapat beasiswa untuk bisa studi keluar bisa kerja di luar negeri seenggaknya ada keterampilan bahasa Inggris yang dimiliki untuk berhadapan dengan era globalisasi yang semakin terbuka yang semakin membuat dunia ini semakin tanpa batas a world without borders itulah globalisasi saya kira itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ke channel youtube saya dan kita ngobrol lagi di kesempatan yang lain untuk besok vlog saya libur dulu ya karena ada agenda di tempat lain terima kasih semuanya semoga kita senantiasa diberkati oleh yang maha kuasa salam damai untuk kita semuanya selamat menikmati terima kasih terima kasih